Nah pemirsa bubur ayam biasanya diolah dengan cara merebus beras sampai matang kemudian disajikan dengan beraneka topping. Nah kalau di Cirebon Jawa Barat ada kreasi bubur unik berwarna kuning. Bubur kuning ini disajikan dengan sop tetelan daging sapi, menggugah ya ini. Sajian bubur kuning sop tetelan sapi menjadi menu andalan kendaya makan di Jalan Raya Raden Dewi Sartika, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selain tetelan sapi, bubur kuning disajikan dengan soun, taburan kacang dan suwiran ayam. Bubur yang berwarna kuning ini dimasak dengan aneka bumbu repah dan kaldu, hingga membuat rasanya pun berbeda dengan bubur biasa. Pengunjung sangat menikmati daging yang empuk saat digigit. Dalam sehari kedai makan ini mampu menjual bubur sop tetelan daging sapi hingga 200 korsi. Sementara di hari Sabtu dan Minggu mampu menjual hingga dua kali lipatnya. Rasanya enak, rasanya enak. Bumbu repah dan beda dari yang lain. Jadi ini bubur kuning, buburnya enak jadi, aset banget. Dan apa rasa kaldu itu, jadi nyampun dengan baik. Buburnya agak kuning karena mengandung kaldu. Kalung dan kaldu ayam. Kalau di sini juga, sopnya itu memakai balungan sapi. Kalau di sini juga, sopnya itu memakai balungan sapi. Jadi sudah pakai ayam saja. Kondisi dari sapi ini. Harganya pun sangat terjangkau. Satu korsi bubur sop tetelan daging sapi ini dibanderol dengan harga 20 ribu rupiah. Nah, bagi Anda yang penasaran rasa bubur sop tetelan daging sapi, bisa datang langsung ke kedai makan ini saat berkunjung ke Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tok Iskandar, Ainyus, Melaporkan. Terima kasih.